Tidak terbayangkan oleh saya sendiri bisa bertemu dengan seorang sangat terhormat. Waktu Ibu bertemu dengan Paus Francesco, lihat apa tidak? Karena tidak terbayangkan oleh saya sendiri bahwa saya bisa bertemu dengan seorang yang sangat terhormat di dunia ini. Waktu Ibu bertemu dengan Paus Francesco, lihat apa tidak? Tidak. Oh berarti yang lihat sedikit ya. Coba, mengapa saya bertanya soal itu? Karena tidak terbayangkan oleh saya sendiri bahwa saya bisa bertemu dengan seorang yang sangat terhormat di dunia ini. Padahal semuanya tentunya tahu saya beragama Islam. Jadi sebuah peristiwa menurut saya yang luar biasa. Karena sebenarnya saya merupakan salah satu juri yang dipilih oleh beliau dan imam besar dari Masjid Al-Azhar, Profesor Al-Sayed yang ingin memberikan sebuah penghargaan dari begitu banyak orang di dunia ini yang ternyata masih sangat baik dan selalu memperjuangkan nasib wongcilik. Saya satu-satunya yang beragama Islam dan dipilih oleh imam besar Masjid Al-Azhar. Tadi saya bilang Profesor Al-Sayed, saya sendiri tadinya heran mengapa? Karena mereka berdua ternyata menyimak banyak orang di seluruh dunia ini yang tidak mudah untuk menjadi juri bagi Foundation Sayed Award. Dinominasikan sehingga waktu saya dikatakan menjadi salah satu juri saya tentunya bertanya, kenapa saya? Saya satu-satunya orang muslim, perempuan lagi. Mereka mengatakan karena melihat saya bahwa di dalam ucapan-ucapan saya saya selalu menyatakan kebenaran bagi kehidupan manusia. Tadi saya mendengar Pak Pendeta Gilbert mengatakan seperti tadi juga Pak Hasto bahwa yang dikatakan pada Pidato 51 PDI Perjuangan saya memang memasukkan sebuah kalimat yang bahasa Sanskrit yaitu Satyam Eva Jayateh. Karena apa? Karena artinya adalah kemenangan, kebenaran pasti menang. Itu bukannya omongan saya, itu adalah ketika abad ke-13 saya ini suka baca sejarah Raden Wijaya ketika zaman mau menjirikan sampai berdirinya Majapahit itu sepertinya dibuat sengsara dan ada seorang empu yang mengatakan jangan takut, jangan lemah beranilah, jujurlah kemenangan selalu ada kata-kata kebenaran itu selalu ada dan pasti menang. saya membaca itu berulang kali terus menerus senang sekali saya rupanya orang-orang dulu itu lebih bijak daripada sekarang tetapi itu membawa kalau tadi Mbak Puan mengatakan garam dan terang saya nanti harus menerangkan dari Paus dan Profesor Al Zayed menanyakan apa artinya terang bagi kamu nah itu nanti saya sudah bikin nanti kalau pengumuman award itu insya Allah nanti Februari jadi kalau saya pasti diinikan tolong dilihat saya Rizka Klarissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati